Sebel juga sih sebetulnya ya, apa-apa harus selalu disuarakan oleh Presiden. Masa Presiden dulu yang ngomong baru bergerak cepat. Ada apa sih sebenarnya di dunia kesehatan Indonesia? Loh menterinya kemana sih? Memang tidak bisa menurunkan harga PCR ini. Kalau kemudian ada yang beranggapan bahwa persoalan PCR ini melibatkan yang namanya mafia alat kesehatan. Jangan tanya bukti, susah cari buktinya. Itu kan ibarat kentut. Ada bunyi, nggak ada bentuk. Halo sahabat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir ini, publik kembali dihadapkan pada masalah yang sebetulnya bisa diatasi pada level menteri. Persoalannya adalah pada penerapan tes PCR atau Polymerized Chain Reaction yang wajib bagi penumpang pesawat terbang. Sebelumnya kita memang harus menjalani tes PCR ini sejak awal pandemi. Yang dihargai 2 juta rupiah. Dulu itu ya, di awal-awalnya dulu. Ibaratnya cuma orang-orang yang ya the half sajalah yang mampu. Karena 2 juta rupiah di sekali tes. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu turun menjadi 900 ribu rupiah. Dan juga kemudian turun menjadi 550 ribu rupiah. Dan pada akhirnya sekarang menjadi 300 ribu rupiah. Ternyata, untuk semua ini harus Presiden Joko Widodo juga yang bersuara. Agar harga PCR turun. Kenapa sih harus Presiden terus? Memang ada orang lain. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Senin 25 Oktober 2021. Sebel juga sih sebetulnya ya. Apa-apa harus selalu disuarakan oleh Presiden? Masa Presiden dulu yang ngomong baru bergerak cepat? Ada apa sih sebenarnya di dunia kesehatan Indonesia? Luh menterinya kemana sih? Memang tidak bisa menurunkan harga PCR ini. Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300 ribu. Sekali lagi saya ingin tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dan protokol sekihatan. Kemudian kasusnya meningkat dasyat. Meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Ini semua kita belajar. Saya mohon kita sudah cukup pengalaman menghadapi ini. Jadi, kalau di dalam benak saya sih, jangan kemudian lantas marah, apalagi kemudian melaporkan ke polisi dengan alasan pencemaran nama baik. Kalau ada yang menuding terkait PCR ini. Kan bukan cerita baru. Bukan lagi bicara rahasia. Kalau kemudian ada yang beranggapan bahwa persoalan PCR ini melibatkan yang namanya mafia alat kesehatan. Jangan tanya bukti, susah cari buktinya. Itu kan ibarat kentut. Ada bunyi, nggak ada bentuk. Masyarakat memang tak punya bukti adanya mafia alat kesehatan. Mereka taunya harga tes PCR itu ternyata bisa turun sampai ke tingkat yang lumayan rendah. Bahkan kalau bisa sampai ke 100 ribu rupiah. Jadi, kalau kata YLKI sih, kalau memang sudah sampai kepada 100 ribu rupiah tes PCR itu, maka semuanya itu harus diterapkan di semua moda angkutan. Jadi, mau naik pesawat, mau naik kapal laut, mau naik kereta, mau naik bis akap, semuanya tes PCR dengan harga 100 ribu rupiah. Itu harapan dari YLKI. Dari persoalan ini sebetulnya, kita bisa lihat, maskapai penerbangan lah yang paling menderita dengan aturan tes PCR. Itu karena tes PCR sebelumnya bisa seharga tiket pesawat. Kalau kita merunut perjalanan ini, Garuda Indonesia merupakan maskapai yang paling terdampak dari kasus penggunaan PCR ini. Mereka menjadi maskapai yang paling ketat dalam menerapkan aturan cycle distancing. Artinya, kapasitas pesawat yang begitu besar hanya diisi sekitar 70 persen, atau bahkan kurang. Begitu banyak kursi-kursi yang kosong. Dan itu tentu saja merugikan. Bayangkan, sudah jatuh tertimpak tangga pula. Jadi, persoalan Garuda, misalnya, ini juga harus menjadi perhatian bagi banyak pihak. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan tes PCR seperti ini. Yang artinya warga harus bayar dua kali lipat. Yang pertama, harga tiket pesawat. Dan yang kedua, harga tes PCR. Banyak sekali penumpang yang kemudian membatalkan penerbangan mereka. Belum lagi maskapai-maskapai lainnya yang sudah lebih dulu tiarap, atau bahkan yang sudah tidak sanggup perentangkan sayapnya. Kalau sudah begitu, sanggupkah kita melihat orang menderita? Marilah kita coba berempati terhadap masalah itu. Kalau kata Pak Luhut, tes PCR untuk penumpang pesawat ini berlaku 3x24 jam. Ya, Alhamdulillah ya. Syukur. Terima kasih Pak Jokowi karena sudah mendengarkan jeritan hati masyarakat yang sebenarnya sudah terhimpit sampai tak bisa lagi bernafas. Kalau toh tiba-tiba kemudian Kementerian Kesehatan bisa menerapkan lebih murah lagi iat, itu pun patut disyukuri. Kalau Pak Luhut Binsar menyebutkan angka 300 ribu rupiah, maka Kementerian Kesehatan menyebutkan angka 275. Untuk kawasan Jawa-Bali. Sementara yang 300 ribu rupiah itu adalah untuk harga di luar Jawa-Bali. Jadi, walaupun beda cuma 25 ribu, itu juga duit loh ya. Gede buat kita mah. Harapan kami sih, harga itu bisa kembali turun lebih rendah lagi. Bahkan mungkin kalau bisa kita gratiskan saja lah. Kan ini demi untuk masyarakat. Demi kesehatan kita bersama dan demi juga kemajuan Indonesia. Saya amat paham dan saya amat sangat memahami bahwa tes PCR itu memang dimaksudkan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Yang saat ini sudah semakin landai. Apalagi kita tak lama lagi akan menghadapi yang namanya Natal dan Tahun Baru. Tentu saja ada jeda waktu yang begitu panjang di masyarakat. Untuk berlibur misalnya. Tapi memang, sesuai banyak berita, ancaman adanya varian baru COVID-19 yang bernama AY 4.2 yang menimbulkan kasus di Inggris memang mau tidak mau, tak boleh membuat kita hanya memandang sebelah mata. Pelajaran berharga sudah kita dapatkan di awal munculnya Corona. Ketika itu banyak pihak yang setengah melek, bahkan menganggap itu sebagai virus biasa. Jadi kalau kemudian tiba-tiba angkanya begitu tinggi, meninggi, meninggi, dan makin meninggi, itu adalah sebagai akibat. Akibat kita lalai. Jadi jangan heran kalau kemudian sudah hampir dua tahun ini, kita sudah dihajar habis-habisan oleh musuh yang tak kasat mata. Sudah seharusnya memang negara melindungi warganya. Dan seharusnya juga kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh negara. Demi kebaikan bersama. Kalau kemudian pemerintah beralasan bahwa ada tes PCR yang mahal, itu pun juga masuk akal juga sebetulnya. Itu karena ada jasa pelayanan, ada regen, ada bahan habis pakai, administrasi, overhead, dan komponen-komponen biaya lainnya. Kalau dalam bahasa Sekretaris Direkturat Jenderal Pelayanan Medis Kementerian Kesehatan, Pak Azhar Jaya, penurunan harga tes PCR ini disebabkan dinamika pandemi COVID-19 di tingkat global maupun nasional. Jadi dengan angka yang menurun maka terjadinya over supply. Inilah saatnya berlaku hukum pasar. Semakin banyak barang yang ada di pasar maka harga semakin murah. Kelebihan pasokan inilah yang kemudian menjadikan harga tes PCR di pasaran global maupun mungkin di Indonesia bisa turun. Cuma yang saya enggak habis pikir ya, kenapa kemarin kok masih ada yang ngotot gitu ya, tes PCR itu masih harga yang normal seperti dulu-dulu lagi. Terima kasih Pak Jokowi. Oke lah, kami tak pandai untuk berhitung. Kami tak pandai untuk menghitung segala kerumitan seperti ini. Jangankan untuk menghitung. Untuk melanjutkan nafas agar kami bisa hidup kembali normal saja, sudah megat-megat. Kami sudah dua kali vaksin dan tentunya hal itu harus menjadi pertimbangan untuk kemudahan kami dalam melakukan perjalanan. Berdasarkan keterangan yang diberikan, hasil PCR itu adalah harus maksimal, hasilnya sudah ada dalam tempo 1x24 jam. Artinya ketika saya memeriksa PCR sekarang, paling lama besok malam pada jam yang sama hasil itu sudah ada. Tapi dengan satu catatan. Itu kalau di Jakarta, bagaimana dengan daerah-daerah lain yang mungkin tak seperti Jakarta lengkapnya? Bisa saja hasil PCR 1x, atau 2x24 jam, atau bahkan 3x24 jam. Kalau sudah begitu, rakyat juga yang akhirnya menderita. Ilustrasi yang sederhana begini. Saya ingin terbang ke luar daerah, di luar Pulau Jawa. Untuk pemeriksaan PCR di Jakarta, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta misalnya, itu sangat mudah. Dan mungkin saja jaminan 1x24 jam itu terlaksana dengan baik. Tapi bagaimana kemudian ketika saya sudah tiba di daerah tersebut, di luar Pulau Jawa, adakah memang jaminan serupa itu bisa saya dapatkan? Apakah 1x24 jam itu bisa saya peroleh? Apakah kemudian tidak adanya kongkali-kong? Katakanlah di sini, boleh 300 ribu 1x24 jam. Tapi kalau Anda ingin 8 jam, 600 ribu. Atau lebih cepat lagi, bisa saja sejuta. Siapa yang berani jamin itu tidak terjadi? Toh saya membutuhkan, karena saya harus terbang sesegera mungkin. Barangkali untuk kota-kota besar di Indonesia, laboratoriumnya sudah lengkap. Tenaga kesehatannya pun tersedia 24 jam. Dan bahan bakunya pun tidak kurang. Tapi bagaimana kemudian kota-kota yang di luar itu? Itulah yang harus kita pikirkan bersama. Intinya adalah, jangan sampai kemudian tes PCR ini menjadi kendala bagi kemudian pergerakan roda ekonomi. Menjaga penyebaran agar tidak lebih meluas lagi, itu memang harus dilakukan. Tapi juga menyelamatkan nyawa rakyat pun tetap tidak boleh diabaikan. Terima kasih telah menonton!